Halo teman-teman jumpa lagi di channel bintang siang nah kali ini saya coba mau dokumentasi cara membuat apa cincin cincin si tangklong cincin ini nah ini dia cincinnya ya cincin ini nah ini dia cincinnya nanti bisa masuk ke dalam sini gitu ya ini kurang 8 kalau tidak salah kurang bornya ya kurang 8 ini kita siapin dari bahan aluminium aluminium bekas ya aluminium bekas antena biasa bekas antena ada tuh ya contohnya kayak gini nih tuh ya ini bahan aluminium ya ini waktu itu sudah saya buat ini dari bahan kayu kayu sawo saya punya dua waktu itu ini ini bahan kayunya dari kayu katuk daun katuk ya ini dari daun katuk hanya saja ini dibuat dilapis menggunakan serat atau serbuk ampas kelapa ya Nah ini dia dibuat dari serat atau serbuk ampas kelapa caranya gimana caranya ini nanti nanti dilem set ampas kelapa ya sudah disiapin nah begitu dilem dikasih lem baru dipuluk kita dikasih atau langsung dicelup ke serbuk gitu ya baru sekiranya udah semuanya rapi udah rata semuanya baru diamplas yang pas rata hingga kira-kira lima kali lima kali seperti itu terus dilakukan nah masih lihat kayak gini ini sebetulnya kurang maksimal karena ini masih kelihatan ini kayunya tuh ya dikayu masih kelihatan tuh nih belum ketutup nah ini pinggirannya belum ketutup tuh pinggirannya belum ketutup nah ini dia belum ketutup pinggirannya tuh ini yang sudah ketutup ya tapi kali ini ini saya mau kasih tahu caranya membuat cincin dalam lubang tipe rokok ya ini sudah disiapkan ukurannya disesuaikan dengan ukuran si lubang rokok tersebut ya misalkan rokok kretek disesuaikan dengan lubang rokok kretek ini sudah di udah siapkan dari bahan ammonium bahan-bahannya bekas ya bisa kita manfaatkan teman-teman kita coba ini masih belum pas sepertinya masih akan saya gunting bentar saya ambil guntingnya guntingnya masih dicoba di gunting ini karena belum pas kira-kira setengah milik dikurangin ini diguntingnya nah dari gunting cara petin dibentuk usahakan si cincin ini bulat ya caranya kita bentuk seperti ini dadeng kek pakai gunting kalau belum bulat bisa juga dengan bantuan tang supaya bulat diatur aja nah ini gambir bulat ya belakangnya juga pastikan harus bulat tetap dikit pelan-pelan aja karena ini ini aluminium panem udah udah melengkung nah nah dia ini kecoba masukin ke dalam lubang si tipa rokoknya kalau masih kurang kita potong lagi di sini oke ini udah kurang kita pasin lagi kita bulat lagi kita buat ulat ini kita coba masukin pasannya habis hujan di sini bos nah ini hampir masuk kayaknya sedikit lagi digunting lagi di limbahnya hati-hati naruhnya biar aku kita pasin lagi masukin sekarang coba kita tutup sambil nanti diukur kedalamannya berapa nih udah lama si pipa ini tuh berapa nah halo sekian sambil segini kita siapin nanti pakai regaji hal-halon tapi ini masuk masuk kelihatan kelihatan oke ini kiranya udah masuk nah ini kita potong ya menggunakan regaji pergaji kalau kita potong lihat nah ini yang sudah dipotong kurang lebih kayak gini penampakannya hasil sudah dipotong tuh cincinnya udah masuk sekarang tinggal oke tinggal eksekusi masukin aja ya contohnya kayak gini ini udah jadi tuh nampakannya penampakan dari cincin cangklong ini sudah jadi ya ya tinggal disesuaikan dari ukuran oke ini nampakan 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 ya kayak gini ini enggak kayak gini oke saya mesin dulu teman-teman semoga ini manfaat silahkan yang mau coba dicoba aja di rumah menggunakan bahan bekas dari aluminium antena ya untuk apa ini membuat cincin cangklong ya buat dalam mana nih ya supaya bahan si cangklong ini nggak mudah panas oke teman-teman yang baru saja bergabung silahkan tekan tombol subscribe supaya channel ini berkembang dan semangat terus buat videonya terima kasih banyak teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1